Pemirsa Intens Investigasi Kebersamaan pastinya lebih indah daripada perpisahan. Itulah yang sedang dirasakan oleh pasangan Lady Nayoan dan Rendika Jarnet. Ya, usai melalui ujian berat akibat dugaan adanya orang ketiga, akhirnya keduanya bisa bersama lagi. Dan rumah tangga mereka yang nyaris hancur itu, bisa terselamatkan. Keduanya pun sudah menjalani pengukuhan pernikahan. Dan kini sebagai keluarga yang sudah utuh dan sama-sama menganut keyakinan Nasrani, mereka pun merayakan momen Natal bersama. Lantas, seperti apa keseruan dan kekompakan mereka melewati momen Natal kali ini? Eksklusif di Intens Investigasi. Ingin memberikan sentuhan spesial di momen Natal kali ini. Lady, Randy, dan ketiga anaknya yang kompak mengenakan pakaian berwarna merah itu, terlihat membawa serta ibunya untuk makan siang bersama. Belum lagi ada momen romantis ditunjukkan Randy ke Lady, dengan memberikan suapan cinta kepada sang istri. Ditambah lagi ada momen buka kado. Lantas, seperti apa keluarga Lady dan Randy memaknai hari Natal kali ini? Yang kemungkinan akan menjadi Natal paling spesial, karena usai badai dasyat, muncul kebahagiaan dengan bersatunya kembali Randy dan Lady. Bahagia bisa berkumpul dan merayakan Natal bersama-sama, membuat pasangan ini juga merasa lebih dekat dengan Tuhan. Lantas, seperti apa hebohnya Lady dan Randy saat curhat melewati Natal, pasca melewati ujian besar dalam mahligai rumah tangga mereka? Dan benarkah saat ini, mereka sudah bisa sama-sama memaafkan masa lalu, dan bisa menerima pasangan dengan penuh cinta, hingga mereka dikabarkan makin bucin, pemirsa bersama Intens Investigasi? Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. aktor Rendika Janet bersyukur dan bahagia bisa merayakan momen Natal bersama istri yang sempat ia kecewakan karena kesalahan masa lalunya Lady Nayoan. Kebahagiaan memang jelas terlihat di wajah keduanya. Terlebih di momen Natal ini, mereka bisa berkumpul dengan keluarga, termasuk dengan ketiga anak mereka. Diungkap keduanya, meski banyak ujian, tapi banyak berkah juga yang mereka rasakan, dan hal ini membuat hubungan Randy dan Lady saat ini makin kokoh. Meski ditegaskan mereka, yang terpenting di momen Natal itu adalah ibadah ke gereja, namun kebersamaan di momen Natal juga sangat berarti bagi mereka. Di momen Natal ini makanya aku sama Randy sih, puji Tuhan lebih ke, yaudah kita ke gereja, itu yang paling penting kan, kayak gitu sih. Tidak hanya bahagia bisa menjalankan momen Natal bersama keluarga tercinta, Lady dan Randy juga merayakan momen Natal kali ini dengan persiapan spesial, diantaranya dengan kompak mengenakan pakaian berwarna merah, di mana warna merah ini menjadi simbol religius saat perayaan Natal sekaligus mencerminkan api, amalan, dan kebaikan hati kepada sesama. Dengan seragam pakaian berwarna merah itu, Randy dan Lady terlihat membawa ketiga anaknya dan ibunda Randy untuk makan siang di sebuah restoran yang dekornya dipenuhi nuansa Natal. Dan tak hanya menikmati hidangan lezat, mereka juga antusias mengenakan seragam saat Natal agar terlihat indah saat sesion foto bersama keluarga dan juga bersama Santa Claus. Tidak, tidak aku sih. Sudah dia? Iya, karena kan pas nih berlima kan, sekarang berlima sama, Tapi semuanya sih, Mama aku juga ada bajunya, Cuma Mama, Mama Ratna juga ada, Opanya juga ada, iya. Nah, kali ini momennya kita lagi, Gimana sama on stage? Oke. Christmas dinner ya, lunch ya, lunch. Iya, kemarin kan anak-anak udah sempet kita tinggal ke luar kota ya, Ini penebusannya, sekalian juga mereka kan senang banget liat Santa Claus, liat Christmas tree, jadi kayak ini kita ngasih hadiah lah buat anak-anak Christmas-nya. Ini dia ledi. Iya, dan namanya buat foto sih. Dari kemarin, dari dulu lama banget dong. Kebahagiaan makin ditunjukkan Lady dan Randy lewat kemesraan mereka di momen Natal kali ini. Tanpa ragu terlihat Randy menyuapi Lady dengan penuh rasa kasih sayang. Selain itu, momen Natal yang identik dengan berbagai makanan hidangan lezat, Juga ada menemani kebersamaan Natal keluarga Randy. Dan seperti keluarga lainnya yang memiliki makanan favorit dan makanan khas, Mereka juga memilikinya. Lady ungkap makanan yang harus ada di momen Natal adalah makanan manado, Makanan daerah asal Lady. Selain itu, makanan wajib yang harus ada bagi Randy adalah kue bolu tape buatan sang istri. Diakui pria berdarah Norwegia dan Jawa ini selalu kangen dengan kue bolu tape buatan istrinya itu. 第 3 diterima tuh他說 tuh Terima kasihkali. Menerima kasihkali. Kalo khusus kristmas tuh biasanya tuh dimasakin sama Lady Apa? Kue? Iya, iya, gue bilang tape sih Kususnya dia suka, apa ya, bilang dia kalo anaknya kata ya, bolu tape Tui bolu, tapi bagi dasarnya tuh tape Jadi nanti kalo aku banteng kapan-kapan dikit ya Cepet Untuk banyak makan yang dikit, kok gak sih? Iya Banyaknya tahun, harus ada nih Harus ada Kita tahun ini, kita natalannya kan pelayanan Tama-sama natal tahun baru pelayanan, jadi nanti After awal tahun kali ya baru kita Intinya sih sebenernya makan soto ya, apa ya namanya ya? Bon Jadi kayak ada sum-sum tulangnya gitu Terus ini daging sotonya Ini kuah sotonya Tapi ada namanya tadi Aku lupa ada namanya, pokoknya intinya sebenernya sih soto Kayak yang berkua bisa dibilang iya juga sih Karena cuacanya juga kan lagi kayak enak yang anget-anget gitu-gitu Sebenernya aku suka pedes cuman Kadang-kadang kayak misalnya udah lengkap kayak gini Dan lagi rame-rame biasanya jarang Kalo pas lagi berdua sama Randy atau sama temen-temen Biasanya makannya pedes sih Biasanya kalo misalnya berkunjung ke rumah keluarga yang lagi open house Itu iya ada kayak yang Karena aku menado kan jadi kayak ada ayam woku, ayam rica gitu-gitu Ada sobrenebon yang sapi gitu-gitu Lebih ke makanan khas menado sih Ya biasanya pas open house pasti makanannya khas menado Ikan bakar cakalang, ada dabu-dabunya Cuma kan mama aku lagi sakit kan gitu-gitu Makannya gak bisa ikutan bareng sekarang Jadi kebetulan ini tempat-tempatnya temen aku gitu-gitu Terus dia kasih tau ada event ini kan, Christmas Jadi ya udah sekalian aja buat anak-anak Keseruan pun makin terasa saat Santa Claus melakukan aksi bagi-bagi kado ke anak-anak Dan anak-anak pun tak sabar ingin segera membuka kado yang diberikan Santa Claus Saking ingin cepatnya membuka kado Randy dan Lady pun tampak membantu anak-anaknya membuka kado-kado tersebut Saat kado-kado berhasil dibuka terlihat anak-anak begitu senang Karena mendapat beragam hadiah mulai dari mobil mainan hingga buku stiker Tak ketinggalan anak bungsu Lady dan Randy Juga mendapatkan hadiah berupa mainan alat musik yang belakangan menjadi kesukaannya Mobil-mobilan monster truck Happy gak? Happy gak? Happy gak? Happy gak? Ya tapi Oh minta bukain Minta dibukain Sini-sini Biar apa mobil mobil Biar apa mobil mobil Biar apa mobil mobil Browning Lagi koleksi ya Macem-macem Sebenernya ada yang monster trucknya kan ada yang Ini namanya monster truck gitu Lebih suka yang mukanya binatang Gak tau Oke Mukanya binatang gini jadi pas ya Kok Santanya bisa tau ya Santanya bisa tau ya Santanya bisa tau ya Kan mamanya nanya Oh iya mamanya nanya ya Ini papa beli jauh-jauh sama mama pas kita lagi ke Wakanda Tuh stiker semua Tuh stiker book Kan sekarang lagi ini kan Kok banyak tuh? Lagi apa? Suka stiker kan anak-anak Nah ini tuh stiker book gitu Terus ya ada Sini-sini papa bukain Ini kalo ini dari papa sama mama Kayak Noah tadi ya Sekarang buka kado dari siapa? Papa Nana Dari papa mama Kado nya Oh ini dia Bisa Dia ambil ternyata Ada dua ribuan stiker katanya nih ya Stiker semua tuh Wow Banyak ya Em Badi suka gak? Ada banyak ya Tuh Tapi gak Ini kado nya apa? Ini lagi bu Paser lah ya Ya playdough Ya playdough Ya playdough nya banyak warna ya Aduh Hadiah kita Dari papa mama dan santa kita Dari papa mama dan santa Dari papa mama dan santa Dari oma juga Dari oma juga Ledy dan randy pun curhat Melewati natal pasca melewati ujian Lantas seperti apa curhat keduanya Mengenang kejadian pahit yang sempat menerjang rumah tangga mereka Dan benarkah ibunda lady tak hadir di momen natal kali ini Karena sedang sakit Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi Hai pemirsa jangan lupa saksikan Intense Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali Wow keren banget Jangan lupa kalian di like, di subscribe dan di komen Pokoknya keren banget buat Intense Pemirsa Intense Investigasi Pemirsa Intense Investigasi Meski sedang berada di nuansa natal yang penuh sukacita Lady dan Randy sempat-sempatnya mencurahkan isi hatinya yang merasa bahagia Bisa berkumpul usai melewati ujian terberat dalam rumah tangga mereka Ya diketahui rumah tangga mereka hampir hancur dengan niat awal Lady yang ingin pisah dari Randy Tapi ternyata masih jodoh dan adanya mujizat kecelakaan yang dialami Randy dan Lady Akhirnya keduanya bersatu lagi Dengan begitu bisa dibilang kalau tahun 2023 ini memang momen yang penuh pengalaman pahit bagi rumah tangga Lady dan Randy Karena itulah di perayaan natal tahun ini mereka sangat bersyukur Masih diberi kesempatan oleh sang pencipta untuk tetap bersama sebagai keluarga Usai melalui ujian yang begitu berat Sebagai rasa syukur mereka Lady dan Randy juga menegaskan Kalau mereka kini ingin lebih dekat dengan Tuhan Mungkin itu kan ya pandangan orang macam-macam Cuma kalau kita tuh lebih bersyukur aja sama Tuhan maksudnya Dari semua masalah pada yang udah kita lewatin kan Akhirnya kita berhasil lewatin Kita juga berkat-berkatnya juga gak pernah ada habisnya Kita juga keluarga kita juga jadi makin harmonis Itu kan juga berkat Tuhan gitu Jadi kita lebih kayak bersyukur lah bersyukur Apalagi momen kecelakaan kan gitu Mujizat ya bisa dibilang Mujizat yang kayak kita tuh gak pernah nyangka gitu Jadi kayak lebih-lebih banyak bersyukur sama Tuhan Yesus Iya iya Kak bahkan tuh butuh waktu untuk bisa berdamai gitu Karena kan masih juga banyak yang Masih juga banyak yang bilang kayak ah settingan gitu Tapi kan banyak lagi kita orang percaya bahwa hidup kita di setting sama Tuhan Jadi yaudahlah kita kan gak bisa terus Apa ya maksudnya gak bisa Mempleasing semua orang Atau misalnya menjelaskan ke semua orang gitu Tapi ya satu hal yang pasti dan benar ya kita memang kecelakaan Dan kuasa Tuhan nyata gitu Kita selamat bisa berdiri disini bisa Natalan sama anak itu Mujizat banget sih Ya mujizat yang satu lagi adalah aku sebagai manusia Bahkan kan pernah ngomong kan Gak mau gak ada alasan gitu Tapi ya aku ini kan hanya manusia yang Mau kembali untuk lebih apa ya Lebih dekat lebih ditahat lagi sama Tuhan gitu Ketika Tuhan pulihin Ya menurut aku pemulihan rumah tangga aku juga suatu mujizat ya Gitu yang orang manusia pikir Kalau gue sih udah gak mau Kalau gue sih udah gak bisa gitu Tapi Tuhan buat mungkin Buat rumah tangga kita gitu kan Kita kalau mau lebih dekat sama Tuhan kan bukan Apa yang keliatan di luar Tapi kan gimana yang di hati Nanti kan itu terpancar sendiri Jadi yaudah apa yang dilihat Biar orang aja yang menilai Karena ibadahnya kita ya ibadahnya kita Gimana kita hubungi kita sama Tuhan ya itu Kita dan Tuhan yang tahu Gitu 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 Jadi ya Lebih banyak Ini aja sih dari semua kebaikan yang udah Tuhan kasih Ya pengen Supaya maksudnya gini loh Kita gak bisa balikin kebaikannya satu persatu Gak bisa balas satu persatu Karena udah terlalu banyak Ya minimal kita bisa jadi Apa Perpanjangan Tuhan selang berkatnya Tuhan Meski banyak ujian yang terjadi di tahun 2023 ini Bagi pasangan yang menikah pada 16 Maret 2014 lalu ini Namun semuanya sudah terbayar dengan kebahagiaan mereka saat ini Namun tetap ada kesedihan di hari Natal yang dirasakan keduanya Karena Ibunda Lady yang tak bisa hadir merayakan Natal tahun ini Pasalnya sang mama tengah melakukan kemu dan harus diisolasi karena radiasi di rumah sakit Karena itu Lady dan Randy selalu mendoakan sang mama diberikan kekuatan Supaya bisa kembali ke tengah-tengah kebahagiaan keluarga mereka Ya makannya tahun ini spesial banget ya gitu Karena banyak Banyak kayak Banyak yang Pemulihan yang Tuhan kasih Ya gitu Di tahun ini Di Natal 2023 ya bisa dibilang Makannya Apa ya Tapi banyak ujian tapi banyak berkat juga ya Kita nggak Kita nggak Tahun ini Ya adanya cuman gini tadi Kumpul kecil-kecilan gitu Kita keluarga inti aja Aku sama Randy Sama anak-anak Sama mamanya Randy Karena memang sama kita kan setiap hari gitu Tapi nggak yang sama keluarga besar Karena memang mamaku Jujur aja mamaku lebih sakit Lagi kemu di rumah sakit Kan nggak bisa ditemenin Kalau kemu itu Nah tapi kan Kalau kita nggak Natal sama Natalan sama sekali Juga kasihan anak-anak gitu Pasti mamaku juga mikirnya anak-anak Terlihat makin kompak dan bahagia saat ini Lantas benarkah Lady dan Randy mulai tak malu Menunjukkan kebucinan mereka di hadapan publik Dan keduanya makin hari makin terlihat bucin saja Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi Halo saya King Sebel Jamil Jangan lupa saksikan Intense Dari Senin sampai Sabtu Satu hari ada lima kali tayang loh Jangan lupa di subscribe ya Hanya Intense Investigasi Pasca digoncang badai rumah tangga Randy dan Lady terlihat makin romantis Mereka sampai merubah metode rumah tangga mereka dengan menerapkan sistem saling terbuka satu dan lainnya Selain itu mereka juga sering jalan berdua yang mereka anggap sebagai honeymoon kecil berdua Dimana Randy juga sering mendatangi tempat kerja Lady untuk sekedar menjemputnya Tak cuma itu meski mengaku sama-sama suka memasak Namun ternyata Randy lebih sering memasak buat Lady ketimbang Lady memasak buat Randy Lantas benarkah sikap manis Randy ke Lady itu sebagai bentuk tanda bucinnya kepada Lady Usai kesalahan yang pernah dilakukannya itu Pasti dari awal kita udah memutuskan untuk buka lembaga baru Ya ada metode-metode yang kita uang Untuk sama-sama Untuk bersikap satu sama lain Kalau lebih baik Cara yang positif Kayak misalnya ya tiap hari pasti nanyain lagi mau dibakalin apa gitu Yang sebelumnya Sebelumnya kan dia sampai sekarang sih masih seneng masakin aku gitu Jadi kadang dia mau sendiri Jadi harus ditanyain Gak tadi tadi dibakalin Gak tadi dibakalin Kalau Randy tuh makannya cukup picky ya Jadi harus ditanya dia maunya apa Gak bisa diperintahin Aku masak ini kamu harus makan Sekali ini gak bisa Kalau dia harus ditanyain dia maunya apa Karena kadang kayak sup ayam Ya tanya Kita sama-sama suka masak Jadi kadang-kadang Lebih banyak Randy malah bikinin anak-anak bekel gitu Masih goreng Terus kemarin tuh apa Chicken wings Chicken wings Buat sendiri Terus Apalagi yang ya Chicken katsu Mungkin yang favorit Ya yang kesukaan anak-anak deh Jika kalau lihat kacamatanya secara general ya Mungkin jangan lantai sorot Jadi terlihat seperti langkah Gak biasa ya Tapi banyak kok Banyak banget Yang DM aku gitu ya Bisa dibilang Ribuan masuk DM ada gitu Setiap hari Terus sampai sekarang gitu ya Jadi maksudnya namanya Bisa ribuan lah gitu Kayaknya sampai sekarang sih Yang juga Aku kayak gitu kok kak Aku kayak gitu Dengan pengalaman-pengalaman masing-masing Kayak gitu sih Jadi kalau dibilang Apa Kayak sinetron atau apa Mungkin kayaknya mas sinetron itu juga Bukannya diciptain dari Inspirasi ceritanya memang dari kehidupan yang Nyata juga gak sih Maksudnya yang memang awam Apa Awamnya gitu Diceritain kan Demikian pemirsa kabar terkini Terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Jumat Tayang 5 kali sehari Dan Sabtu tayang 3 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang 12 siang 3 sore 5 sore Dan 6 sore Tentunya hanya di YouTube channel Dan pastikan jangan lupa untuk like Subscribe Share Dan juga komen channel Intense Investigasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!